Kamis pagi Menteri Sosial Agus Gumiwang menincau lokasi longsor di Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Menteri menyampaikan santunan kepada ahli waris korban yang meninggal dunia dan bantuan bagi keluarga-keluarga yang terkena dampak longsor. Vakuasi terus dilakukan kalau kemarin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengunjungi titik bencana dan kali ini kami melihat ada Menteri Sosial Agus Gumiwang yang juga hadir di titik bencana longsor di Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Tadi pagi Menteri Menso sendiri meninjau sejumlah titik yang kemudian menjadi titik pencarian dari sejumlah pihak tim gabungan saat ini dan kita akan coba berusaha untuk berbincang dengan Agus Gumiwang, Menteri Sosial terkait dengan potensi-potensi ataupun hal-hal apa saja yang kemudian nantinya akan menjadi prioritas dari Kementerian Sosial. Tadi pagi juga kami sempat melihat ada sejumlah bantuan-bantuan yang kemudian sudah diberikan dari Kementerian Sosial kepada sejumlah warga yang kemudian terdampak dan warganya yang kemudian sudah meninggal dunia begitu total hingga pada kami siang 20 jenajah ini masih terus dilakukan pencarian oleh tim dari gabungan TNI dan juga Polri bersama dengan Basarnas. Pak Agus bersama dengan Sian Indonesia kali ini kunjungan mengenai titik bencana. Tadi sempat kebawah Pak apa yang kemudian dilihat dan juga menjadi prioritas dari Kementerian Sosial sendiri? Yang menjadi prioritas dari pemerintah yaitu sekarang kita fokus pada proses evakuasi. Sangat penting untuk kita bisa menemukan warga yang sekarang masih hilang. Datanya ada sekitar 29 warga yang sekarang masih hilang. Memang proses evakuasi karena kami lihat sendiri tadi ada kebutuhan tambahan dari peralatan untuk bisa melakukan proses evakuasi ini yang masih kami tunggu sehingga kami harapkan sore ini sudah masuk kalau sore ini sudah masuk peralatan yang bantu proses evakuasi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat juga warga yang hilang bisa kami temukan. Jadi kita fokus dulu pada proses evakuasi per hari ini sambil juga memastikan bahwa warga yang rumahnya rusak akibat dari dampak bencana longsor ini semua kebutuhan-kebutuhan pokoknya tersedia termasuk di mana mereka tidur, di mana mereka tinggal, permakanannya dan lain sebagainya. Kalau masalah bantuan sendiri dari Kementerian Sosial sendiri bantuan berupa apa? Dan tadi kami juga lihat ada komunikasi dengan sejumlah warga yang terdampak seperti apa Pak Gus? Jadi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial salah satunya yang menjadi tanggung jawab kami adalah memberikan santunan ahli waris kepada keluarga yang ada anggota keluarganya meninggal dunia akibat korban bencana itu bukan hanya di Solok, kebanyakan di Solok di Sukabung tapi juga di daerah-daerah lain kami sama per kepala 15 juta yang tadi sudah kami sampaikan keseluruh 13 keluarga yang anggota keluarganya ditemukan meninggal dunia ada korban meninggal dunia Pak Gus ini tadi di bawah ini kan merupakan salah satu yang terdampak cukup banyak rumah ada 30 rumah yang terdampak begitu Pak ini kalau proses pembangunan sendiri apakah di handle oleh pemerintah pusat atau seperti apa Pak? ini kerjasama jadi yang paling penting adalah ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan relokasi perumahan bukan hanya di Cisolok ya tapi di daerah-daerah yang memang punya dampak yang punya potensi dampak gempa yang tinggi misalnya di Selat Sunda kita ketahui beberapa hari yang lalu ada bencana tsunami yang cukup besar nah itu kebijakan dari pemerintah pusat adalah untuk merelokasi agar mereka tidak tinggal di wilayah yang sama sehingga di kemudian hari mereka tidak akan terdampak bencana ini semata-mata untuk kebaikan dari warga itu sendiri maka kerjasama dengan pemerintah daerah di mana pemerintah daerah akan mencari lahan-lahannya lahan-lahan baru untuk dibangun rumah-rumah baru bagi korban bencana nah pembangunan rumahnya itu sendiri insya Allah akan diayai dibantu oleh pemerintah terima kasih Pak Menteri dan itulah perbincangan kami bersama dengan Menteri Sosial memang saat ini upaya untuk kemudian proses evakuasi dan juga pencarian korban masih menjadi prioritas dari sejumlah pihak termasuk dari Kementerian Sosial bantuan juga sudah dikerahkan dan yang paling utama adalah tadi evakuasi dan rencananya seluruh rumah-rumah yang kemudian terdampak dari banjir terdampak dari tanah longsor ini akan terus menjadi perhatian dari pemerintah pusat termasuk juga Kementerian Sosial Kiki Haryadi, Kabupaten Sukabumi